Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama Melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali ada nama dari Natasha Wilona Dimana berita ini ataupun kejadian ini Terjadi tepatnya pada hari Minggu pada tanggal 8 Oktober di tahun 2023 Dan yang bikin menarik adalah Memang pada tanggal 7 Oktober di tahun 2023 Nama dari Wilona Melakukan grand opening Postur Pilates untuk laki-laki ya teman-teman Dan menariknya berbagai macam sahabat Bintang tamu dan orang-orang yang diundang Terutama public figure Indonesia Turut datang memeriakan acara tersebut Hal ini menjadi hal yang cukup menarik Tetapi siapa sangka Hal yang lebih menarik pun terjadi Dimana pada hari itu Diketahui sahabat dari Wilona Yang mempunyai nama Elena George Bersama Ega Juga turut datang ya teman-teman Dan kalau kita berbicara mengenai Ega Ega merupakan orang yang terjun di dunia politik Dalam partai berindah ya teman-teman Tetapi meskipun Ega disibukan di dalam dunia politik Nama dari Ega masih bisa menyempatkan waktu ya teman-teman Hal ini menjadi hal yang cukup baik Apalagi sahabat Dari Wilona yaitu Elena George Merupakan sahabat yang sudah terjalan cukup lama teman-teman Jadi itulah alasan kenapa Ega Memilih untuk menyempatkan waktu Mengingat Ega Elena bersama Wilona Pernah liburan ke luar negeri juga teman-teman Bahkan Wilona mengatakan bahwa Tidak ada satupun kata yang bisa mendeskripsikan Perasaan Wilona pada saat itu Karena Wilona hanya bisa mengunculkan terima kasih Atas support yang diberikan oleh para teman dekat Wilona Lalu Kalau kita berbicara mengenai teman dekat dari Wilona Nama dari Randy Martin juga menjadi salah satu teman dekat dari Wilona juga Tapi entah kenapa Memang pada hari itu nama dari Randy pergi ke Pulau Bali Untuk mengurusi seris terbarunya teman-teman Tetapi disini sampai video ini dibuat nama dari Randy Martin Sama sekali tidak mempromosikan studio pilates itu ya teman-teman Mengingat nama dari Randy Martin juga sempat Dijuduh-juduhkan bersama Lehodra Ginting ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman Dimana teman-teman selaku fans dari Natasha Wilona Juga berharap agar Wilona bisa mendapatkan pasangan seiman Tetapi ketika nama dari Randy Martin Mungkin dijuduh-juduhkan bersama Lehodra Ginting Apakah teman-teman juga setuju Atau teman-teman berharap agar Randy Martin bisa segera melakukan aksi kepada Natasha Wilona Bagaimana menurut teman-teman mengenai pendapat pribadi dari teman-teman Coba dong tolong tulis di kolom komentar Dan menariknya pada hari yang bersamaan memang nama dari Feral Bermasta Sedang melakukan kegiatan ibadah umroh teman-teman Tetapi menariknya Pada saat Feral berada di Mekah Mekah Feral mengatakan dengan sangat jelas Feral akan berubah ya teman-teman Tetapi beberapa hari kemudian Feral memberikan kode lagi Dengan berkata Putih lagi dimana ya? Dan Atala menjawab Sampai Jakarta dapat Well ketika kita berbicara mengenai Jakarta Sangat banyak teman-teman pilihannya Tetapi yang menarik adalah Katanya dulu Sebelum Feral pergi melakukan ibadah Feral biasanya memberikan kode dengan kata dia Tetapi semenjak Feral sehabis melakukan ibadah Nama dari Feral memakai kata ukti ya teman-teman Dan biasanya kata ukti ini Digunakan untuk orang yang mempunyai agama Islam ya teman-teman Jadi apakah itu bukan menuju kepada Natasha Wilona Apakah itu menuju kepada putri Bagaimana menurut teman-teman Meskipun secara teoritis Kata ukti dipanggil kepada seorang perempuan Terlepas agama apapun ya teman-teman Dan kalau ada agama Islam Itu panggilannya berbeda ya teman-teman Lalu bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai hal ini Coba dong tolong tulis di kolom komentar Apakah Feral masih berharap sama seseorang Di masa lelunya Atau Feral malah berharap Ada seseorang baru di masa yang akan datang Sedikit cerita aja bahwa Konsepnya Posture itu adalah one stop building Dimana saat yang udah datang kesini Kamu bisa nyantai di cafe Dengan ada pilihan makanan yang juga lebih healthier Terus kalau misalnya ada yang kepenir Wah tiba-tiba kita di Patu Thank you banget kak Asya Allah You're welcome my dear Thank you Welcome Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.